Intro Kita sama-sama tahu bahwa Palembang kota tertuo di Indonesia Kota yang nyimpen banyak catatan sejarah Tapi sayangnya cuma sebagian kecil uang Palembang Yang peduli apa lagi yang nak mengeksplor potensi ini Terutama cerita tentang sungi musih Yang dikato ke jantungnya kota Palembang sejak ribuan tahun lalu Mungkin jutaan kisah sejarah tergenang dan ngalir di sini Dan perlu dipahami bahwa ini adalah salah satu potensi kota Palembang Terutama di sektor pariwisata Karena itu untuk mengedukasi dan digomomatik potensi wisata di sungai musih Mangdayat bersama himpunan pengusaha muda Indonesia Palembang Melakukan trip perjalanan wisata menelusuri sejarah sungai musih Cuman keseruannya? Weh melok Mangdayat kita jalan-jalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Saya harap dengan kegiatan ini Dapat mengajak kemampuan total konsultasi Untuk lebih sederhana lagi Kota Palembang yang merupakan salah satu kota Dan kekuatan Indonesia Saya harap dapat meningkatkan kemampuan Bersama-bersama sektor ekonomi pariwisata Dan ekonomi sejarah Apa kabar Mangce Bicek? Salam sedulur dari Mangdayat Video kali ini Mangdayat akan mengajak Mangce Bicek Jalan-jalan menelusuri sungai musih Kita berjalan menikmati suasana sungai Sambil bercerita tentang sejarah-sejarah Yang ada di sungai musih Harapannya bisa jadi pematik Untuk berkembangnya bisnis di sektor pariwisata Yang secara udah langsung Paca Melok tumbuhnya sejarah dan budaya Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persona Indonesia Pada hari ini Sangat membanggakan sekali Sangat membahagiakan sekali Karena ada program inovasi yang sangat luar biasa Dari kawan-kawan HIPMI Kota Palembang Yaitu berwisata menyusuri sungai musih Dipandu oleh budayawan kita Yang sudah tidak asing lagi Bapak Kemas Ari Panji Storytellingnya luar biasa Kita start dari dermaga BKB Tadi ke Pulau Kemaro Dan saat ini kita sedang berada di Dapur Kinta Musi 4 Destinasi wisata baru yang Walaupun baru sudah sangat viral Kita berharap program ini dapat dilanjutkan Dan rutin disenggarakan Mungkin sebulan sekali Ya Atau bahkan mungkin lebih Bisa lebih sering lagi dari sebulan sekali Dan kita harapkan juga tentu masyarakat umum Terutama wisatawan Dapat diikut sertakan Karena berwisata yang sudah terpaketkan seperti ini Masih belum terpolakan dengan baik di Palembang Kita sedang membuat Tourism Map Travel Pattern Yang kedepannya nanti tentu akan menjual Sungai Musi Atau Sungai Musi ini kita menjadikan selling point Di dalam pola Rute pariwisata tersebut Nah ini sudah dibuktikan oleh kawan-kawan HIPMI Mereka sudah mendahului pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata Malah Jadi kita sangat mendukung sekali Dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi Kepada kawan-kawan HIPMI Kota Palembang Itu saja Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pesona Indonesia Ayolah Sobat Semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai Musi Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Perjalanan ini diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Atau BPC HIPMI Kota Palembang Yang dihadiri pastinya Dengan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Palembang Bersama para pengurus BPC HIPMI Kota Palembang Hadir juga Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan Herman Shah Mastari Senior HIPMI Yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Prima Salam Pengelola Dermaga Poin Ibu Imelda Irwan Sejarawan Kota Palembang Kemas Arifanji Dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Bapak Kemas Isnaini Madani Perjalanan ini dimulai dari Dermaga Poin Menuju Pulau Kemarau Selama perjalanan Kita akan mendapatkan ilmu Tentang Kota Palembang Langsung dari Sejarawan Kota Palembang Yaitu Kemas Arifanji Nah ngomong-ngomong soal ke Kraton Kraton ini bukan yang pertama Kraton kita yang pertama justru ada di Pusri sekarang Disebut dengan Kraton Kutogawang Nah itu Kemudian berpindah Ada Kraton Beringin Janggut Di Jalan Beringin Janggut Sekarang di daerah Dika Kemudian Cerancangan Kemudian terakhir baru Kutogawang Nah itu sejarah Kraton Artinya BKB ini adalah bagian penting dari Kesultanan Palembang Kesultanan Palembang Darussalam Nah sementara Sungai Musi ini adalah Urat Nadinya Kalau zaman sekarang ini protokol Jalan protokolnya Kalau dulu orang kemana-mana melalui sungai Ini jalan rayahnya ini Anak-anak sungai itu jalan-jalan kecilnya Jadi kalau dulu memang Urat Nadi dari kehidupan Kota Palembang ini Adanya di sungai Musi Makanya kalau Bapak Ibu lihat Bro-bro sekalian lihat Lihat aja rumah di depan kita Ngadepnya ke sungai Musi Kita tidak pernah bertanya Ngapu ngadep ke rumah sungai Musi Padahal jalan ngadep di sana kan Iya Itu yang kita jingok Yang kita pandang adalah yang sekarang Kalau sekarang Peradabannya daratan Jadi semua orang membangun rumah Itu pasti menghadap ke jalan Tapi kalau dulu Hadapannya adalah ke sungai Musi Atau anak-anak sungai Kita di tengah Kita melewati jembatan Ampera Yang benar Bapak Ibu Bro sekalian Bukan Ampera Mohon maaf Ampera Karena dia singkatan dari Amanat penderitaan rakyat Kalau Ampera Seperti orang Batak Jadi kita ngomongnya Ampera Amanat penderitaan Nah Ampera ini Karena memang salah sebut terus Tersebut dengan Ampera Ya oke lah Itu masalah penyebutan Sekarang kita punya destinasi Ada LRT Ini destinasi modern Ya Nah Ampera ini Ada satu hal yang sangat disayangkan Andai kata Bagian tengahnya masih bisa naik turun Masih bisa diangkat Oh itu luar biasa destinasinya Tapi dulu karena alasannya satu-satunya jembatan Itu menghambat harus lalu lintas Antara seberang ulu dan seberang ilir Karena dia harus nunggu sekian menit Prima Naik sekian menit Turun lagi sekian menit Sehingga macet Tidak cocok dengan perkembangan kota sekarang Tapi sebenarnya Kalau ini dulu sudah diperbanyak Jembatan atau jeramba ini banyak Itu sebuah aset sebenarnya Bisa naik turun itu Nah Bapak Ibu Kalau baca di Google Ampera ini diresmikan oleh Ahmad Yani Itu hoax Itu berita salah Ahmad Yani tidak pernah meresmikan Ampera ini Ya Jadi jangan sampai nanti kesalahan Itu ada kesalahan pengetikan Yang terus dikutip Terus di Di Menjadikan sumber Semoga Kamu di sini Menari dan bernyanyi Di tebi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan drama Sumsal indah Palembang Indonesia Terima kasih atas dukunganmu Setelah menikmati pulau Kumaro Perjalanan dilanjutkan ke dapur cinta Di sini selain menikmati kuliner khas Palembang Juga bisa nikmati suasana yang menabjutkan di pinggir sungi musik Untuk terus mengedukasi dan mengeluarkan pariwisata kota Palembang Kedepannya Mangdayat bersama Hibni Kota Palembang Akan melaksanakan kegiatan ini secara rutin Mungkin satu bulan sekali Bahkan seminggu sekali Kalau memang peminatnya banyak Wisata ini juga akan dibuka untuk umum Yang pastinya kita akan berjalan sambil bercerita Palembang Bersama kawan-kawan Hibni dan juga Mangdayat Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Malembang Indonesia Sejarahnya Selamat menikmati Kado Cak Mano kesan-kesannya jalan wisata bersama Hibmi Palembang? Alhamdulillah jalan wisata bersama Hibmi Kota Palembang luar biasa baik, bagus, dan kegiatan seperti ini perlu diadakan terus supaya terdapat nilai edukasi, pembelajaran sejarah, pengenalan budaya. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Hibmi ini perlu dicontoh oleh lembaga-lembaga lain juga, jadi Hibmi hebat dan luar biasa. Alhamdulillah merasa tersanjung dan bangga, ikut sejarah keliling sejarah perairan menaikin bus air, pokoknya ingin mengulang sekali lagi. Ini making opi ya? Ya, making opi ini di Dapur Cinta. Dapur Cinta, salah satu destinasi wisata di Kota Palembang. Mudah-mudahan berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini. Amin. Macabice, Mangdaya, dan kawan-kawan sedang ada di Dapur Cinta. Wah, nah di sini suasananya ini sangat enaknya lah. Kita bisa ngopi-ngopi di pinggir sungai Musi. Wah, dengan suasana yang begitu nyaman, di sini ada Musi. Nah, lihat suasananya sangat asri. Inilah gambaran sungai Musi. Di balik keindahan dan misterinya. Harus didatangi dan disambangi. Bersama... Dapur Cinta ini tempat kalau tidak nyari makanan-makanan Pelembang. Ini gulopuan. Oh, gulopuan. Dari pampangan. Nah, gulopuan. Kopi-kopi. Seri kayu tapi. Iya, jarang nemu. Jarang nemu. Jarang nemu. Mempek. Mempek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dari Dapur Cinta Musi 4. Jadi, kelebihan di Dapur Cinta Musi 4, kita ini mengangkat asana budaya lokal, yaitu khususnya kuliner bingin Palembang. Pelimbang ini apa namanya ini? Ini namanya cenil. Nah, cenil ini di tahun 90-an, ngetop. Siapunnya budak kecil. Budak. Ya, kalau budak kecil, emaknya balik dari pasar tidak bawa cenil minimal nangis. Nah, jadi, makanan yang kita sediakan ini, setiap hari insya Allah ready makanan khas Palembang yang sudah tidak diproduksi lagi. Harga terjangkau. Harga sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000. Rp2.000. Carilah kapi yang harga Rp2.000, insya Allah tidak ketemu. Ini alasan Pembang, terutama pencinta kuliner untuk datang ke sini. Betul, betul. Caro datang ke sini, Camanu? Caro datang ke sini, Biso dengan dua jalur. Jalur pertama lewat darat, Biso langsung ke lorok masepada, 13 ulu. Masepada. Ya, atau dari Masjid Al-Hadad, itu untuk parkir mobil, motor, Biso kalau. Masjid Al-Hadad? Masjid Al-Hadad. Masjid Al-Hadad. Samping musim 4 jalan, Kiai Yaji Azari. Berapa jauh jalan itu dari? Jalan itu paling jauh 100 meter. 100 meter. Sekalian olahraga. Karena kita kan wisata kampung. Nah, mau nyompe kampung kuliner bingin. Buka setiap hari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Kecuali Sabtu Minggu, khusus Gowes jam 7 pagi kita sudah ready. Wah, kalau pagi Sabtu Minggu, ini Pak di sini, kalau dia tahu persis. Boleh, Wong Gowes itu pengalaman kalau dia ke sini Sabtu Minggu, yang dicarinya calipungan. Mantap. Demikianlah video Mang Dayat mengenai wisata melintasi sungi musik. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cek Bicek bermanfaat. Mohon supportnya channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya. Dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sobat semua, jejakan langkahmu ke sini. Menari dan bernyanyi, di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Terima kasih telah menonton!